Ada-ada saja yang dilakukan Dinas Dukcapil Merangin, di mana saat ini masih banyak warga yang wajib KTP belum melakukan perekaman. Bahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merangin menyatakan tidak akan tercapai target 100% hingga akhir tahun. Saat ini malah menargetkan di tahun 2018 akan melakukan perekaman bagi warga usia 15 dan 16 tahun. Menurut Kepala Dinas Dukcapil, perekaman bagi warga usia 15 dan 16 tahun ini akan berguna untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Karena umur mereka di tahun 2019 sudah masuk 17 tahun dan sudah bisa memiliki kartu tanda penduduk. Menjelang umur mereka 17 tahun data akan disimpan di server pusat. Tahun 2018 ini kalau bisa kita mempunyai target untuk merekam yang umur 15 dan 16. Jadi diperkirakan pada umur 17 tahun, dia sudah umur 17 lah bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan presiden.